Jumpa lagi bersama saya, Sef Oce dari Akbar Majapahit, kali ini saya ajak Anda untuk membuat berbagai macam es puter. Di sini untuk pembuatan es puter durian, kita membutuhkan santan, kemudian kita membutuhkan gula pasir, kemudian pandang untuk aroma tambahan, serta buah durian asli yang sudah kita ambil. Pertama, di sini kita tuangkan santan, ke dalam panci, sisakan sedikit, kemudian tambahkan dengan gula, kita boleh mulai aduk. Nah ini dia, adunnya sudah mulai mendidih, kita mulai tuangkan larutan esenya, dengan santan, kita masukkan ke dalamnya. Sambil kita aduk, setelah dia mendidih, kita matikan, kemudian kita dinginkan, sebelum nanti kita masukkan dalam mesin pemaduk untuk ice cream. Jadi, ketika kita akan tuangkan dalam mesin, maka pastikan dalam kondisi yang dingin. Oke, dan mesin ini tidak bisa Anda kembangkan ketika dalam kondisi hangat. Dan Anda bisa temukan di pesta mesin sendiri. Oke. Ya, sudah mendidih untuk adonan. Nah, kemudian, kita matikan terlebih dahulu, kita ambil daun panasnya, karena aromanya sudah diambil oleh aromanya cair. Oke. Nah, ini dia, aromanya sudah matang. Sekarang kita dinginkan terlebih dahulu, sebelum nanti kita masukkan dalam mesin pemaduk ice cream. Kita akan kembali untuk beberapa saatnya. Oke, untuk mesin pemaduk ice cream, di sini kita akan menggunakan jenis cup ice cream, di mana dia ada dua tombol. Pertama, tombol untuk peninginan, dan kedua adalah tombol untuk pemuka. Sebelum kita gunakan, kita dinginkan terlebih dahulu dengan cara menggunakan sebelumnya. Sampai dia membentuk bunga es di sisi samping. Jadi, baru kemudian kita masukkan adonan ice cream, ataupun adonan ice cream ke dalamnya. Semakin dingin adonan yang kita masukkan di sini, maka prosesnya akan semakin cepat. Jadi, dinginnya adonan cukup membantu untuk proses pemekuan di dalam mesin ice cream. Nah, sekarang kita masukkan adonan yang sudah dingin untuk adonan ice cream ke dalam mesin. Nah, kemudian baru kita putar. Kita turun sampai dia set, kemudian nanti kita scoop dengan menggunakan ice cream scoop seperti ini. Nanti kita akan masukkan di dalam tempat, dan kita sajikan. Oke, kita tunggu untuk berbata saatnya. Nah, ya dia. Adonan ice butter, durian sudah sejadi. Kita matikan mesinnya. Kemudian kita sajikan di atas piring saji. Dengan menggunakan ice cream scoop seperti ini, yang sebelumnya kita celupkan dulu dalam air. Oke, kita scoop. Ini kita taruh di atas piring saji. Nah, ini dia ice butter, durian. Terima kasih telah menonton!